Baik Coach, langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama, bagaimana kesiapan Coach dalam laga besok tanggal 3 Februari melawan Persikabu 19.3? Silahkan Coach. Persiapan bagus di dalam tim kita, semua pemain, ya punya koncentrasi di dalam latihan, semua sudah keja keras di dalam latihan, kita punya empat latihan sebelum main yang besok, saya pikir ini persiapan sangat bagus buat tim kita. Ya, sama yang sama kepada Ah Bebersa. Bagaimana kata-kata dan pertanyaan untuk percintaan kesiapan percintaan keputusan? Dan kata pindah keputusan untuk percintaan kesiapan yang setahunan. Saya berusaha baik, seperti saya berusaha untuk semua game. Saya berusaha baik-baik, setahunan untuk keputusan setahunan. Untuk berjalan dengan baik, dan kita berfocasi untuk membuat kita terbaik untuk mendapatkan 3 menit, yang adalah objektif kita. Apa yang coach lakukan untuk memaksimalkan hasil pertandingan besok? Silahkan. Setiap pertandingan beda, sekarang yang lawan, lawan beda juga. Juga kita harus respect sama yang lawan besok, mereka punya pemain bagus di sana. Ya pasti kita harus lihat yang lawan, buat kita bisa bertahan bagus dulu, buat kita tidak kebobolan. Terus juga pasti kita punya taktik buat mencetak gol. Mencetak minimal satu gol, buat kita bisa menang yang besok. Pertanyaan dari Jalilmi. Minta tanggapannya coach untuk terkait situasi Covid saat ini, bagaimana mengantisipasi pemain agar bebas dari Covid? Ya, kita tahu Covid ada di mana-mana. Bukan di Indonesia saja, tapi dari negara saya, Brazil juga banyak. Bukan di Indonesia saja. Kita akan di sini dari Bali United, kita akan mencari protokol, kita akan mencari doktor dan doktor. Kita akan mencari untuk mencari doktor dan doktor. Aku masih mempertahanku saja. Saya berapa klub sekarang punya masalah di dalam dalam tim tapi saya pikir ini situasi sudah di dalam regulasi competisi juga kita harus jalan yang competisi sesuai regulasi kenapa se mua pasti tidak mau yang liga brenti ya kita tidak lupa yang tahun yang sebelum kita rampir dua tahun tidak main bola di indonesia terus sekarang yang liga jalan liga sudah di putaran kedua kita harus sesuai yang regulasi saya cuma mudah-mudahan ada yang pemain atau ofisial pelati dari klub lain karena COVID positif mudah-mudahan mereka cepat sembuh buat bisa balik kerja lagi Dan satu lagi coach bagaimana ada apakah ada pesan-pesan yang ingin coach sampaikan sebelum menutup sesi PNPC pada sore hari ini? Pertanyaan terakhir bagaimana melihat persaingan di papan klasemen coach? Bagus liga indonesia sering punya banyak tim yang calon juara kita tidak boleh bilang siapa yang juara se belum boleh competis Tapi se belum boleh competis banyak tim yang mau jadi juara terus tahun ini lagi ada banyak tim bersain di papan atas Saya pikir yang lima klub di papan atas termasuk Bali United punya kesepatan buat selesai tahun ini sama juara Yang poin masih sangat dekat antara nomor satu sama nomor lima Tapi kita tahu harus keja keras di setiap pertandingan Baik jika tidak ada, saya kira saya akan menutup sesi PNPC pada sore hari ini Di sini kami mewakili rekan-rekan panitia pelaksana dari Stadion Nurahai mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari coach TKU dan Bli Eberbesa yang telah mewakili Bali United dalam sesi PNPC pada sore hari ini Saya harap untuk pertandingan besok melawan Persikabus 1973 Bali United bisa mendapatkan hasil pertandingan yang maksimal dan sesuai dengan harapan pemain-pemain lainnya Terima kasih coach TKU dan Eberbesa selamat sore Terima kasih Terima kasih